Eh, melayangan di cibubur! Jangan kabur! Jangan kabur! Kena bewo! Alhamdulillah... Udah lagi, Pade? Jangan tanya kalau urusan kayak gini, mah. Kelar urusan sama Pade, mah. Ya iya kan, Pade, mah. Udah lama dijagal, ya? Dijagal? Jagal? Oh, yang ini, motor diambil itu? Itu begal, begal! Pejagalan! Oh, ya iya kali, mah. Saya baru tahu. Masa Allah? Tunggu ayam aja kan gak kelar-kelar, Pade. Ya Allah, bisa. Nah, ada si macan. Manis dan cantik. Bener? Beneran. Bisa? Bisa. Mantap. Eh, jangan lupa ya. Apa dulu? Ayamnya tepungin. Eh, enang aja. Ada nunung. Dik, hari ini bener makan ayam? Iya, bener nunung. Emang kan sekarang jadwalnya santri pada makan daging ayam? Itu juga sebulan sekali. Wow, keren banget ya, Ti. Assalamualaikum. Sini, 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 sini. Sini, sini, sini. Terus, terus, terus. Oke, ambil kalan sedikit. Ya, top. Op, 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 op. Ustaz, dikira tukang parkir. Iya. Kalian kan bemo, eh? Trio bemo. Mesti diparkirin. Kau. Ada rem. Ustaz, ini Trio bemo lagi-lagi membuat ulah. Masa Haika dikerjain? Jadi muter-muter lari-lari keliling lapangan. Kan kasihan. Astagfirullahaladzim. Sobri, Indra, Lukman. Kalian nggak boleh kayak gitu ya. Eh, tapi... Eh, Allah! Buakbar! Maaf ya, eh. Shhh! Jangan banyak alamat. Alasan! Ya, tapi kan orang yang punya alasan itu pasti punya alamat rumah, kan? Iya dong? Masa nggak punya rumah? Iya sih. Iya, tinggal libalah tuh orang yang punya alasan. Pokoknya, Ustaz nggak mau dengar lagi kamu banyak ngomong, yah? Keperigi membeli tali. Eh, cakep! Ustaz nggak mau lihat lagi kalian saling menjahili. Ah, cakep tuh. Eh... Eh... Sobri, Haikal. Sekarang kalian berdua harus saling memaafkan. Ayo. Kalau perlu, kalian berdua berpelukan biar abdol. Maaf! Nggak iya! Ayo, salaman! 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 Salaman sekarang! Ayo, salaman! Musik Hai! Ah! Ini kok tangannya gede? Minuman tercejadi. Tuh terus! Tuh, tuh, tuh! Ih! makanya kalian itu kalau bermaaf-maafan harus yang ikhlas harus yang ridho jauh dari lubuk hati yang paling dalam sedalam sumur tua betul itu Sobri kalau kita punya kesalahan sama orang kita harus minta maaf dulu yang ikhlas terus baru kita minta maaf sama Allah SWT betul 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 apa kata Dodot jadi gak cukup hanya minta maaf kepada Allah tapi juga harus minta maaf kepada sesama manusia fahim Tum? fahim kalau udah ambil ayamnya kemudian ditaruh di dalam panci kemudian taburkan tepun biar rata biar ayamnya utuh ayamnya dibulang balik tuh lah jelompat ya ilah pade bagaimana ini ayamnya? ini ayamnya pasta ya Allah ya Allah gimana nih pade? ah? gimana nih? masa ayam ini bang? ini tepun bagaimana sih? dunung dunung maksud pade bukan ayam yang ini daging